Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah sampai di rumah si ibu ya walaupun emang dengan perjalanan yang memang sangat luar biasa maksudnya sangat dramatis banget ya teman-teman jadi banyak banget kejadian-kejadian yang memang di luar ini ya, di luar namar maksudnya, udah hujan, terus petir juga kayak gitu terus sempat juga ini baju juga alhamdulillah sekarang sampai kering ya seperti ini ditambah lagi emang banyak banget kejadian dirinya memang yang seakan-akan memang menghambat gitu untuk perjalanan kita untuk menuju ke sini, seperti itu tapi alhamdulillah sudah sampai dan mungkin bisa kalian dengar sendirian, itu ada anaknya ya jadi anak si ibu ya maksudnya jadi dia tuh nangis dan setelah tadi saya tanya ternyata yang bikin mirisnya itu si anak ini tuh udah tahu teman-teman dia tuh udah tahu kelakuan bapaknya seperti itu nah dan juga katanya kata si anak tersebut tuh kenapa dia gak bilang katanya apa jadi diiming-imingi ya nama juga anak gitu jadi diiming-imingi ya seperti itulah ya tuh lihat teman-teman tuh lagi nangis dan ini juga ada beberapa warga juga ya yang memang ikut ikutnya ke sini ikut ngedoai itu ya ada juga yang lagi nonton si bapak itu karena emang separatul ya teman-teman seperti itu tuh dia lagi nasihatin si ibunya ini tetangganya itu ya nasihatin ibunya Astagfirullahaladzim dan juga apa namanya ini yang jadi ini kan anaknya yang di sana ya yang lagi kerja yang di TKI itu jadi dia tuh belum 100% dikasih tahu bahwa ada kejadian seperti ini jadi warga disini inisiatifnya tuh bilang sama dia tuh bahwa bapaknya sama isinya tuh sakit gitu dan katanya sih mau pulang tapi gak tahu kapan gitu ya ya mudah-mudahan sih nanti setelah dia pulang ada kejadian gitu dan kita juga sebenarnya sih udah berusaha ya berusaha untuk melepaskan tapi udah beberapa kali tetap gagal seperti itu ini gak bisa iya banyak ini senang aja kita tutup kita kunci karena gak baik lah ya terus terusan jadi tontonan seperti itu anak-anak juga gitu coba-coba-coba juga banyak jadi gak baik lah seperti itu astagfirullahaladzim yaudah kita kesini mas ini emang udah apa semakin kesini semakin ini ya semakin aromanya teman-teman ya yaudah yaudah sini mas yaudah sini mana oke yaudah ya bismillah Allah rahmen baik ya yang sabar Bu 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 udah deh tenang deh Astagfirullah di mirisnya masih anak sekecil ini tapi sudah menyaksikan hal-hal yang nggak baik ya temen-temen ya sabar Bu istri pembelajaran untuk kita semuanya amin 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 ini gimana Pak masih ini ya iya tolong ya yuk ya tenang deh gimana tuh Bu ini udah jalannya Astagfirullahaladzim apa sih ya Pak Astagfirullahaladzim Pak Asyadu'ala ilahi lupa terus Pak nyebut Pak Halo wabar nyebut Pak iya udah berusaha tapi tapi kagak nggak ada keanehan nggak bisa tetap mungkin karena emang belum ada yang bukan belum ada karena emang mungkin ya emang jalan-jalan seperti ini terus kita juga belum kasih tahu anaknya kan itu jadi mereka kan nggak tahu dan perlu emang perlu sih makan takutnya nanti gimana-gimana yang namanya juga jauh kan kerja jauh takutnya nanti gimana-gimana gitu kan kita nggak ngasih tahu ya 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 Hai yakannya itu enak banyak jadi banyak banget orang deh iya kasih masa contohnya banyak yang datang lagi udah deh maksudnya maksudnya udah ada diem ya atau itu kan banyak orang gitu ya ade diem tambah banyak lagi gitu ya ya yang sabar deh yang kuat deh Bu Bu nasihatin Bu bilangin Bu ya Astagfirullahaladzim kasihan banget ya apa ya iya 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 kuat yang kuat deh Allah wakbar Astagfirullahaladzim semakin banyak udah deh udah deh Astagfirullahaladzim iya ya ya Allah ya Allah ibu Bu Bu bilangin Bu jangan nangis terus gitu Bu jangan nangis terus Astagfirullahaladzim apa lebih baik kita pindahin aja si anak ini maksudnya kasihan pastikan tekanan betul masnya dia ngeliat kayak gini kan pasti juga iya 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 kita 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 di ke kamar aja ya mau nggak ya ya biasa switched ya ya aja Bigsy aparecer ah bangga mau gak mau gak mau gak mau ayam Yang misalnya iya iya kira-kira gimana ya Bu kita bawa ke medis aja atau gimana ya Bu ya kira-kiranya iya kita udah berusaha iya iya belum tahu belum pulang gitu seperti ini ini juga anak yang kecil ini kan dia trauma gitu loh astagfirullah gini gimana Bu apa kita bawa atau gimana Bu gini Bu mau nanya ke Bapak mungkin tanya Pak gimana mau gak kalau dibawa gitu gimana ya astagfirullah pak pak denger saya pak kita ke keriksa ini Pak ke rumah sakit ya Pak ya pak iya kita bingung nih malahnya gak ada lama ya kan butuh proses bukan bukan kerja dekat gitu iya bener astagfirullah bu gimana Bu pastikan ibu juga kan lelah ya malu astagfirullah malu sih emang iya itu malu udah pasti Bu tapi kan kita juga perlu untuk tenaga seperti itu Bu karena ini udah dengan cara yang seperti biasa tapi itu kan gak bisa mungkin dengan cara medis ini bisa tapi emang kayaknya sih jauh dari ini ya maksudnya ini kan keadaannya emang udah udah ini ya udah parah gitu ya maksudnya udah ngembang gitu udah kayak gini kalaupun di medis juga pasti sangat sulit ya kalau menurut saya gitu cuma ya apa saharnya kalau kita coba gitu apa saharnya kalau kita coba ya Bu ya tapi kan kita juga perlu persetujuan dari ibu dari bapak dari keluarga gitu ya kita perlu persetujuan tapi emang keluarganya semuanya tadi kan sempat mas sendiri kan tau yang ada melahan emosi kan semua keluarganya itu ibu juga pastinya juga kan merasa bingung gak jadi bingung ya gitu si ibu kan udah ini ya udah bener-bener tadi udah tau sendiri kan tapi gak kita sepertinya karena emang kejadiannya oh lah gak baik lah gak baik dari kata-katanya dari sikapnya semua tapi emang ada wajarnya karena emang kelakuan si bapaknya emang yang seperti ini gitu astagfirullahaladzim mendingan ini dibawa ke kamar ke kamar aja tuh gimana mas-masnya biar gak terlalu kelihatan gitu gimana ya dek mau gak adek adek mau maafin bapak gak ha enggak katanya mas dia gak mau mau maafin bapak gak kenapa gak mau dia gak mau dia gak mau bapaknya lagi sakit ada yang maafin ya ha gak mau dia gak mau ya walaupun anak sekecil ini dia kan ngerti dia tau apa namanya mana yang baik yang mana yang benar pasti dia juga udah tau ya umur segini mah itu kan astagfirullahaladzim iya 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 deh ya apa-apa udah kita tenangin dulu kita tenangin dulu ya iya kak iya kita tenangin dulu ya iya sini sama sama tete ya nambahin juga loh iya nambahin juga kita kesana aja yuk ya yuk ya mau ya iya yuk 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 kita kesana aja yuk ya